Intro Hai Celovers, apa kabar kalian semua? Baik ya? Semoga aja baik ya? Gimana nih puasanya? Semoga aja full ya? Oke disini aku pengen bagi-bagi ID Satu ID ya guys ya? Karena ya memang aku taunya tuh satu ID Nanti aku tau sih beberapa nanti Mungkin aku bikin video panjangnya tentang ID-nya banyak Oh iya khusus Q&A ada di komunitas Kalian bisa komen aja ya tanya-tanya apa aja boleh Ya udah langsung kita ke ID-nya Oh iya sebelum mulai kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Ayo kita mulai Kita pasang dulu guys ID-nya Nih ID-nya aku tadi udah tempel sih Kalian bisa lihat ya Tuh ID-nya nanti Kalian kalau gak sempet screenshot Nanti aku kasih lihat di kolom deskripsi ya Nah itu dia udah ada tuh Kita langsung download deh Kita tungguin ya guys Semuanya kita tungguin Hah? Jauh banget guys Seribu itu Kira-kira gimana ya? Yaudah deh kita pake mobil dulu Yuk kita berangkat Nge-ngen 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 Kita balik Yah malah kesini lagi Ayo kita berangkat Naik mobil Tapi feeling aku Ini waterpraka ada di Wagyu restoran nih guys Soalnya seribu itu kan Seribu kilometer kan pasti ada di Wagyu restoran Em... Dih itu tinggal dikit coba kita kesana tuh guys bener Tuh kan bener pasti ada di sini nih Nah tuh wah bagus ya gede banget ini bener guys ada di sini ya udah yuk langsung aja kita review let's go jadi pertama yang pertama di sini aku lihat ada tempat tiket gitu wes jadi ada tempat tiket ya di sini untuk drama kalian bisa ambil satu orang untuk ke tiket sini ya guys ya untuk yang jagain tiket beli tiket aku mau pakai jetpack ah takutnya kalau lewat situ langsung ke jebur deh nah langsung aja ini pinter masuknya Wow bagus banget gede banget ini Wow ada berasotan nah disitu kayak ada tempat duduk tempat duduknya tuh kayak kayak bagus gitu kayak apa namanya aku nggak tahu lupa namanya apa pokoknya kayak tempat duduk kerajaan gitu nah lalu di sini aku ke mana oh di sini nih guys jalan buat ke kolam renangnya ada di situ tuh ada di situ tuh buat ke kolam renangnya yuk wah ini mah pasti buat anak-anak kolam renangnya soalnya kecil nah kita ya ya nyabur aku ya ya nyabur gih ya ayo guys kita naik perasaan ya maaf tadi aku pakai tulisan karena ya iya 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 tadi aku ada sedikit masalah nah ini aku kayak gini itu ada des tulisan des karena aku pakai jetpack hahaha ya biar meluncur aja gitu eh eh ya jatuh berenang lagi amalesin kalau berenang tuh gimana dong ini ah basah deh gimana ya yaudah kita cari dulu aja lama guna aku skip dulu ya karena ini lama takutnya durasinya panjang eh bentar 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 aku skip ya bentar dulu bentar sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi nah aku skip ya tuh udah terus kita langsung ya ilah aku jubur lagi yaudah deh coba kita lewat dari situ ayolah please bisa aduh ayo 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 please lah bisa lah please nah bisa oke kita naik yang kita belum naik yang eh nah kita belum naik yang ini guys kita cobain yuk naik yang ini nah kalau yang ini aku suka nih suka banget kalau ini ya lumayan sih tuh aku bergeraknya sangat lancar ya guys ya ini ingat aku pakai jetpack ya kalau kalian nanti coba tanpa jetpack kalau nggak bisa jangan nyalahin aku oke oke langsung aja kita kemana lagi ya hmmm ke terlalu terlalu disini selain ada kelom renang ada tempat makan juga guys wah bagus nih ada tempat makan nanti kan kalau kalian istirahat kan bisa makan nah kalau disitunya penuh bisa disini juga duduknya tuh bagus banget guys ini aku rating aku ratingin boleh lah ya nanti kalian kalau komen rating juga ini berapa hmm aku rating ini 9,5 per 10 ya guys ya karena ini lumayan bagus dan ini tuh terbuat dari meja kataku sih ya meja yang digedein gitu ya udah gak apa-apa tetep bagus dan udah aku bilang tadi ratingnya itu 9,5 per 10 oke cukup segitu dari aku ya cellovers semua gak ya 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 Terima kasih.